Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut untuk kepelajaran tentang Mad Ya, saudara-saudaraku Untuk kali ini kita belajar tentang Madlin Atau yang disebut dengan Madlayin Madlin atau Madlayin Itu terjadi Apabila ada huruf Harokat Fathah Ketemu dengan Wawusukun dan Yaksukun Di dalam satu kalimat Dengan satu huruf sesudahnya Kunci untuk mengingat pelajaran Madlin ini Yaitu Yaksukun dan Wawusukun Madlin ini sangat berguna ketika Bacaan berhenti, ditanda berhenti Di ujung ayat Dan ini pun berlaku Ketika Antum ingin Berhenti di tengah-tengah ayat Cara membaca Madlin ini adalah Membaca huruf Berharokat Fathah terlebih dahulu Kemudian langsung disambung dengan huruf Wawusukun atau Yaksukun Dengan cara dibaca panjang Sesudah itu dikunci menggunakan huruf Hijaiya selanjutnya Contoh Contoh yang kedua kan tulisannya seperti itu Nah Karena wakof atau berhenti Dibaca Ilaih Fataman naul mauta Tulisannya seperti itu Karena wakof berhenti Maka dibaca Fataman naul maut Baini Tulisannya baini Karena wakof Maka dibaca Rabbul masyriqaini Warabbul maghribain Mudah-mudahan dapat difaham ya saudaraku Sodaqallahul azim Sodaqallahul azim Sodaqallahul azim Terima kasih.